Saran terbaik saya bagi Mas Roke Gerung adalah Paling tidak ikut mendirikan, ikut menjajagi, ikut menjadi bagian dari sebuah partai Partai itu mesti bercirikan keislaman Itu yang pertama rumusannya Yang kedua keindonesiaan dan modernitas Kenapa keislaman? Bukan karena di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam Tapi Islam adalah kebutuhan Karena Al-Quran juga adalah petunjuk bagi seluruh manusia Jadi antara keislaman, keindonesiaan, dan modernitas Itu ada dalam satu tarikan nafas Keislaman adalah nilai-nilai Islam adalah sumber nilai Islam adalah sumber motivasi Islam adalah sumber referensi Agama ini meminta keadilan Meminta keselamatan Dan minta Indonesia dijaga Jadi itu Makanya saya melihat Antara keislaman dan keindonesiaan itu ada dalam satu tarikan nafas Lalu kenapa modernitas? Karena modernitas itu adalah amanat dari Al-Quran Amanat dari Islam Jadi Islam sangat menjunjung tinggi Modernitas Itu saran saya bagi Mas Roki Gurung Mudah-mudahan Mas Roki Gurung mendengar dan mau ikut serta dalam satu Partai yang Bernapaskan keislaman keindonesiaan dan modernitas Kemudian juga Nilai-nilai di Indonesia itu Diusung oleh Serikat Dagang Islam SDI dengan Kiai Haji Saman Hudi dan Haji Umar Said Jokro Aminoto Berpesan sejak awal Sejak Republik ini belum merdeka Agar kuat Di sisi ekonomi atau Entrepreneurship Makanya Namanya pun Serikat Dagang Islam Ini pesan terbesar dari Seorang tokoh Yang menjadi guru para tokoh Dari mulai Haji Ahmad Dahlan Tokoh-tokoh Nadatul Ulama Tokoh-tokoh kiri Pak Karno Tokoh Darul Islam Itu semua adalah murid-murid dari Haji Umar Said Jokro Aminoto Dari Sungai Cimanuk Garut Saya berpesan Untuk semuanya Meri Sugih Tonggo Atine Peteng Danisto Atine Peteng Danisto Sedulur Sedulur Jongaleake Jibing Aji Pranatane Menjelang Maghrib Adalah saat-saat di jabahnya doa Saya yakin Doa ini Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ingin berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih